Sama-sama saling dikuatkan, memberi spirit, menolong, menguatkan satu dengan yang lain dikuatkan Bagi Mr. Lutas dan teman-teman, selamat datang ke Purwadayam Semoga Anda merasa selamat datang di sini Tuhan berdoa-doa, selamat datang kembali Kita punya tema di dalam pelajaran firman-firman ini Murid Kristus hidup saling mengasihi Murid Kristus hidup saling mengasihi Kalau kita belajar tentang pengalaman Yesus, bahkan apa semua Yesus itu ketika dia melakukan tugas panggilan dan pelajaran bersama semua murid-murid Ada sebuah pengalaman yang menarik Beruntangkan spirit di dalam kehidupan persentuan, di dalam melayani mereka samimi dan samimi Maka itu tergambar dari pelajaran-pelajaran Yesus Buat Ketika ada orang sakit yang pergi dan tidak berdoa-doa Ketika orang ada yang berdoa-doa, dia hampir bersama Ketika ada orang yang tidak berdoa-doa inginkan sebuah bagian di dalam penyertaan Tuhan juga belum bekerja di dalam kehidupan bagi anak Dan itu menjadi pesan bagi para murid Supaya apa yang menjadi keadaan Yesus itu harus menjadi spirit di dalam kehidupan tersebut Yesus hanya mau menyampaikan bahwa kasih ini jadi dukti dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengambil komen di dalam percaya kepada Yesus Memang menisahkan ini Kita belajar dalam setiap kehidupan yang kita lakukan Di tengah-tengah kehidupan pekerjaan Lingkungan, maupun dalam kehidupan keluarga Sulit untuk kita membangun kehidupan seluruh penghargaan Kita menemukan ada hal-hal yang menurut selanjutnya Kita selalu mengharga Kita lihat saja dalam kehidupan keluarga orang-orang Ada anak-anak yang menurut dan menurut hormat Pada orang-orang itu Itu terjadi pada orang-orang Ada istri-istri yang hari ini juga tidak taat kepada orang-orang semua Pada firman hari ini Kutembelajar dari membejaan firman yang lain Istri itu Istri taat seperti yang tahu orang-orang kepada Tuhan Tapi sebaliknya juga Bapak Mamam Bukan istri-istri saja yang tidak akan Kadang suara juga tidak berlaku Dalam kemampuan jawab kita Berkeluarkan Ketika rasa saling hati ini hilang Bapak Mamam Itu menjadi bagian yang hanyalah Kita memimpinkan kita punya Kehormisan ini Kalau kasih itu menjadi bagian yang hilang Kita sudah akan melihat Dalam kita punya kepentingan Kita lihat lagi kepentingan orang lain Maka itu Bapak Mamam Menjadi pertanyaan yang serius Hari ini Hari ini perlu kita refleksi bersama Mengapa kita perlu hidup selalu mengasihi Dan mengapa kesulitan untuk mengasihi itu Selain untuk kita paham di dalam kehidupan keluarga kita Itu menjadi pertanyaan yang perlu kita refleksi bersama Mari kita lihat beberapa bagian Bapak Mamam Hari ini Supaya kita betul-betul ada di dalam tugas Bagi langkah Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Yang terjualnya Yesus mau supaya kita ada di dalam kasih Bapak Mamam ketika tahu Baru ini pun itu Kadang-kadang ketika Bapak Mamam yang sudah berkeluarkan ini Bapak GTV itu Belum cinta Bapak Mamam 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 Perhatian-perhatian ini menjadi bagian terpenting Ketika kita bertemu satu dengan yang lain Kita punci Kita begitu besar Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Jika kita siap Itu penghormatan begitu luar biasa Tapi Tapi Kita ketahui bersama Bahwa kita ketahui itu Pada hari ini kita tahu Kalau misalnya kita punya tujuan dengan yang itu Supaya cinta itu terpenuh Kita akan berhadapan kehidupan yang nanti Kita akan berhadapan kehidupan yang nanti Misalkan itu cinta Satu pelan itu akan hilang Pasti kita akan bertemu dengan kecewaan Terima kasih Terima kasih